Jumlah pasien demam berdarah Dengwe di Rumah Sakit Umum Daerah Maizan, Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara terus bertambah. Rabu siang, belasan pasien demam berdarah masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini. Para pasien DBD merata menyerang seluruh kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Humas Rumah Sakit Umum Daerah Maizan, Riyakudu, Kota Bumi, Entina Yati mengatakan pada bulan Februari ini peningkatan pasien DBD sangat signifikan. Meski belum genap sepekan, namun baru awal bulan Februari ini pihaknya sudah merawat sebanyak 36 pasien DBD baru. Pada tahun ini, total Rumah Sakit Umum Daerah Maizan, Riyakudu, Kota Bumi sudah merawat sebanyak 89 pasien DBD sejak Januari kemarin. Ya, di bulan Februari ini sampai dengan hari ini sudah ada penambahan sekitar 16 orang pasien DBD. Berapa totalnya, Bu? 42 di bulan Januari, 13 di bulan Februari ini sampai dengan hari ini. Untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak, Januari ada 30 orang. Dalam penanganan pasien DBD, hampir seluruh pasien yang sudah dipulangkan dalam kondisi sehat. Meski demikian, ada satu pasien DBD yang datang sudah kritis, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Lampung dan akhirnya meninggal. Pada awal tahun ini, pasien DBD asal Lampung Utara yang meninggal dunia berjumlah satu orang. Atas nama Aulia Rahma, bocah perempuan berusia 12 tahun, warga Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Radio Haba melaporkan dari Lampung Utara.